Sebagai upaya mengurangi angka pengangguran di Provinsi Bengkulu, pada Oktober nanti, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu akan membuka Job Fair. Selain untuk umum dan disabilitas, Job Fair ini juga dibuka untuk para tenaga kerja migran. Bersamaan dengan adanya surat imbawan dari Gubernur Bengkulu, perusahaan diminta untuk dapat membuka pendaftaran lowongan pekerjaan. Dan saat ini baru sebanyak 250 lowongan pekerjaan yang siap dibuka. Dikatakan Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja di Snackertrans Provinsi Bengkulu Ahmad Nurdin untuk Job Fair dilaksanakan selama dua hari, pada 10 dan 11 Oktober nanti di Bengkulan Mall. Ditambahkan Nurdin, pada saat pelaksanaan Job Fair nanti, juga ada tiga perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk diberangkatkan ke luar negeri dengan tujuan Jepang, Korea, Malaysia, Taiwan, Polandia, dan Australia. Selain itu, pada saat gelaran Job Fair nanti dibuka pula jasa pembuatan kartu kuning untuk pelamar kerja secara gratis. Sementara itu, pada tahun sebelumnya, Job Fair dibuka 460 orang, hanya 200 orang yang diterima. Sehingga pada tahun ini, di Snackertrans Optimis akan banyak pelamar yang diterima. Karena sistemnya, para pelamar ini diinterview dan langsung diterima di tempat. Rampu 250 loker yang sebagian besar kan itu rata-rata bekerja di dalam kota Bungkulu. Nah, untuk pelaksanaan ini kapan, Pak? Pelaksanaan kita diubah rencana kemarin di kantor, sekarang kita ke Bengkulan Mall selama dua hari, insya Allah dua hari. Jadinya dari tanggal 10-11 Oktober yang akan datang. Dian Maya, RKRB TV melaporkan.